Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dalam hadisnya menyebutkan bahawa ketika Allah mencintai seorang hamba. Mereka Allah senang ke situ manusia. Maka mereka Jibril akan berkumandang di atas langit. Berkata mereka Jibril. Iza ahabballahu abdan nada Jibril. Berkata Rasulullah. Iza ahabballahu abdan nada Jibril. Kata Rasulullah. Ketika Allah mencintai satu hambanya. Maka mereka Jibril akan berkumandang di atas langitnya Allah SWT. Berkata Jibril ini yuhibbu fulan fayuhibbuhu ahlus samak. Fayuhibbuhu ahlus samak. Jibril berkata Allah telah mencintai salah seorang fulan di alam dunia. Maka aku pun juga mencintai orang tersebut. Maka fayuhibbuhu ahlus samak. Ketika mereka Jibril cinta kepada orang tersebut. Maka begitu pun para penghuni langit. Para malaikatnya Allah. Para ambi Allah juga cinta kepada orang tersebut. Maka ketika seluruh penghuni langit cinta kepada orang tersebut. Allah juga cinta kepada orang tersebut. Maka apa yang akan dijapatkan. Kata Rasulullah. Maka segala urusannya di alam dunia. Di atas bumi ini akan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka tugas kita. Tugas kita adalah bagaimana caranya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Ini pekerjaan kita. Pekerjaan rumah kita yang sulit. Bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau kita berkata, kita bercakap, kita cinta kepada Allah itu mudah. Semua orang bisa berkata demikian. Akan tetapi orang bisa dicintai oleh Allah. Seseorang bisa dicintai oleh Allah ini yang sangat sulit. Begitupun antum-antum sekalian. Para hadirin, para hadirat. Para hadirin, para hadirat. Mengaku, mengatakan cinta kepada seseorang itu sangat mudah. Ngaku seneng ke orang lain, gampang tak gampang. Tinggal mengatakan aku cinta padamu, I love you. Gampang, gampang. Tapi yang sulit bagaimana caranya orang tersebut cinta kepada kita. Maka cinta ini untuk mendapatkan cinta yang sejati. Untuk mendapatkan cinta timbal balik dari orang yang kita cintai. Maka cinta kita kepada orang tersebut butuh yang namanya bukti. Butuh bukti. Harus ada bukti. Harus ada pengorbanan. Begitupun ketika kita mengaku cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah. Maka harus ada bukti yang menunjukkan cinta kita yang sesungguhnya tersebut. Apa bukti tersebut? Buktinya adalah ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Kecintaan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli'ala Muhammad. Pada bansampian ketika terukkan orang bini usaha berbuktinah yang kita bengki. Tontonlah ketika orang bini ikhli minta hadiah usaha beri yang kita bengki. Orang bini ikhli nikah minta bukti usaha beri di sampian. Bahkan saya orang bini ikhli minta bukti apa-apa yang kita bengki di sampian. Yang bini ikhli minta bukti usaha beri yang kita bengki. Yang bini ikhli minta bukti usaha beri yang kita bengki. Yang bini ikhli minta bukti usaha beri yang kita bengki. Allahumma salli'ala Muhammad. Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita menjadi seseorang yang istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kualitas seseorang, nilai seseorang dihadapan Allah bukan karena kekayaannya. Bukan karena pangkatnya. Tapi karena tergantung daripada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam satu kisah. Bagaimana seorang Nabi Allah, seorang Nabi, seorang Nabi, Nabi Ismail alaihi salam. Seorang Nabi, seorang Nabi yang mana Nabi ini ketika berjalan. Nabi tersebut bukan Nabi Ismail tapi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika berjalan ke arah barat, maka semua hewan ikut ke barat. Nabi Sulaiman ketika berjalan ke utara, beliau punya tahta, beliau punya pangkat, beliau punya kerajaan, beliau punya semuanya. Suatu hari ketika beliau berjalan ke arah barat, diikuti oleh segerombolan hayawan dan pasukannya. Maka beliau bertemu dengan seorang fakir miskin. Seorang fakir tersebut berkata, wahai Nabi Allah Sulaiman, apa yang tidak Allah berikan kepada kamu, semua Allah berikan. Kekayaan Allah berikan. Kerajaan Allah berikan. Pangkat Allah berikan. Semuanya Allah berikan kepadamu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, wahai orang fakir, satu tasbih, satu zikir tasbih yang Allah baca olehmu, itu lebih utama daripada apa yang aku miliki semuanya ini. Satu tasbih ini lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nilai ibadah seseorang, nilai kualitas seseorang tergantung dari ibadahnya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, saya berpesan, mari para pecinta Rasulullah SAW, para hadirin, para hadirat yang mungkin mayoritas, notabene kebanyakan, pergi ke Malaysia dalam rangka untuk bekerja dan sebagainya. Maka jangan sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah SWT. Karena sangat percuma, ketika kita membuang lelah, mengeluarkan keringat dan sebagainya, akan tetapi melupakan ibadah kita kepada Allah, maka semuanya akan sia-sia belaka. Karena ketika kita kena berhadapan kepada Allah, yang Allah tanyakan bukan berapa harta kita, tapi Allah tanyakan bagaimana kualitas ibadah kita dan kedekatan kita kepada Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan keberkahan dalam hidup kita, kecumberan dalam koordinat yang gula sarang pancindengan, maka mari, sesibuk apapun kita, selelah apapun kita, jangan sampai kita melupakan beribadah sholat kepada Allah SWT. Ini yang paling penting, ini pesan daripada Rasulullah SAW kepada kita semua. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjaga salat lima waktu, jika pejeng, pejeng, lima betul, lain berjemaah, cuma menjaga salat lima waktu, maka Allah akan memberikan lima hadiah kepada orang tersebut. Allah akan memberikan lima hadiah kepada orang tersebut, bagi orang-orang yang bisa menjaga salat lima waktu. Yang pertama, Allah SWT akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Allah, janji yang pertama yang akan Allah berikan kepada orang yang bisa menjaga lima waktu, yang pertama adalah ayyuk tiyahu kitabahu biyaminihi. Kelak hari kiamat, ketika kita berada di hadapan Allah, maka kita akan menerima buku catatan amal ibadah kita dengan tangan yang kanan. Dalam arti, kita akan menjadi penghuni surganya Allah SWT. Yang kedua, ayyirfa'alahu azab al-qabrih. Allah akan menjauhkan kita dari siksa kubur. Kepada orang-orang yang bisa menjaga salat lima waktu. Ayyuk tiyahu kitabahu biyaminihi. Yang kedua, Allah akan mengangkat adab kubur kepada kita. Yang ketiga, ayyammur al-sirwati kalburkih. Kelak kita hari kiamat akan melewati jembatan syaratul mustaqim. Dengan cepat, dengan kilat. Langsung nyampe, langsung depak di kesarganan Allah SWT. Yang keempat, ayyirfa'alahu dha'iqul a'is. Allah akan mengangkat kesulitan dalam hidup kita. Allah akan mempermudah hidup kita jika kita bisa menjaga salat lima waktu. Yang kelima, hadiah yang Allah berikan kepada kita adalah, Akan memasuki surganya Allah dengan tanpa hesap. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Dalam hadis ini, bisa kita ambil kesimpulan. Bahwasannya, kunci kesuksesan kehidupan dunia kita. Akhirat kita adalah dengan menjaga salat lima waktu. Ada kebejeng lemak baktoh. Nika kunci kesuksesan dengan gunasaran panjin dengan. Mungkin beri pertanyaan, Arapah beri ala kolibulian awan-tawan tapi tak lembarokah. Coba kita cek. Coba kita koreksi diri kita. Barangkali ada yang salah dari kita kepada Allah SWT. Barangkali ada yang tidak bersambung. Cepek kepada Allah. Yang tidak sambung kepada Allah hati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak berkah hidupnya. Ada satu cerita. Ada seorang ulama. Seorang kiai berjalan bersama santrinya. Ketika berjalan bersama santrinya. Di tengah jalan ada seekor singa. Bede macan ngembok di tengah jalan. Kemudian santrinya takut semuanya. Takut kepada hewan tersebut. Dan kiainya tidak takut sama sekali. Tak takut sekali kiainya. Justru kiai ini, ulama ini datang kepada hewan tersebut. Dan berbisik kepada hewan tersebut. Wahai singa. Hei macan. Coba tunjukkan jalan. Yang aku inginkan. Aku sekarang tersesat. Bersama bingung kiai ini. Entara jalanan. Pas bingung jalan. Depak kepada telun. Ternyata paham benda macan. Takut ke bimu. Akhirnya kiai gila. Nika jalan ke macan gila. Aku takutkan macan. Atra kinko ke jalan singkok. Tujung kok bingung. Aneh. Mungkin ketika kita bertemu dengan singa. Kita pasti akan lari. Gini minggi. Bekal buruh. Takut. Gini minggi. Bapak boleh. Saya akan lebih jeleng. Buruh sambian. Gini minggi. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kiai ini. Kak kiai ini. Tidak punya rasa takut sama sekali. Justru dia datang kepada hewan singa tersebut. Berbisik pada singa tersebut. Menanyakan tentang mana jalan untuk menuju kepada tempat yang dia tuju. Kemudian langsung macan dikakater. Singa tersebut. Jalan. Berjalan. Menghantarkan para ulama ini bersama santrinya. Sampai ke tempat yang dia tuju. Depak atau sunnah. Ketika sampai ke tempat tujuan. Maka santrinya. Muridnya bertanya kepada ulama tersebut. Wahai kiai. Wahai syekh. Kiai. Panjirin minta takut ke macan kiai. Seorang yang tenggul takut ke macan. Panjirin minta takut aku takut ke macan. Wahai syekh. Kenapa engkau tidak lari ketika melihat singa. Bukankah semua manusia takut kepada singa. Tapi kenapa engkau malah mendekati singa tersebut. Berkata syekh tersebut. Ngocak kiai panjirin minta. Wahai para muriku. Wahai tang santreh. Kalian semua ini. Lebih disibukkan dengan perkara dohir. Perkara dunia. Sementara aku. Disibukkan dengan perkara batin. Sibuk untuk membersihkan hati. Bagaimana caranya. Bisa terus bersambung kepada Allah. Dibun kianeng kok menengkok. Aryan kok sibuk. Untuk membeki ateh. Dibun kianeng. Karena ateh yang paling nyampung terus. Dibun kiai ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga. Ketika hati ini bersambung kepada Allah. Maka siapapun. Hewan apapun. Bahkan manusia manapun. Maka pasti. Tidak akan berani kepada kita. Ketika. Ketika abad ingin nyampung. Dibun kiai ke Allah. Ada sehingga takut. Kecuali Allah. Maka ada. Sebisa menghalangi abad. Ada. Sebisa untuk kok nakoi abad. Maka abad. Bekal. Etoro. Bik tunyah. Bekal. Semak. Dibun kiai ke Allah. Ketika ada ingin nyampung. Dibun kiai ke Allah. Maka sakapinah. Bekal. Epa lantar. Dibun kiai ke Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu. Mari kita jaga hati kita. Agar supaya. Ingat kepada Allah. Terus nyampung. Dibun kiai ke Allah. Semak. Dibun kiai ke Allah. Tenggul yakin. Tidak ada dari kita yang suci. Pasti ada yang pernah berbuat dosa. Yakin apa yang ini. Sobung. Se-soceh. Sekapinah pasti. Taman melakukan dosa. Dibun kiai ke Allah. Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi. Ketika kita ini. Pernah melakukan dosa. Jangan sampai kita ini. Menjadi orang. Yang masuk dalam lubang. Yang salah dalam dua kali. Jangan sampai kita ini. Masuk ke lubang dosa yang dua kali. Karena orang yang dikintai oleh Allah. Orang pendosa. Akan tetapi dia bertobat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling istanakan Allah. Orang yang benyatu sana. Kengki iklim atau pet. Kengki iklim abal. Lidak ke Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah. Pemegang alam ini adalah Allah. Pemegang hidup ini adalah Allah. Yang punya alam ini adalah Allah. Maka insyaAllah. Ketika kita dekat kepada yang punya alam ini. Ketika kita bersambung. Nyampung. Kasih andik alam nikah. Yang memiliki diri kita. Maka insyaAllah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka ngering. Mari. Mulai sekarang. Kita mulai dari sekarang. Untuk semakin memperbaiki diri kita. Sedikit demi sedikit. Mari. Kita menuju kepada Allah. Karena semuanya manusia. Tujuan akhirnya hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sakapinah manusia. Silakek. Silinik. Silik pangkat. Talik pangkat. Sisoki. Silik taksoki. Sakapinah. Tujuan utamanya adalah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita memperbanyak zikir kepada Allah. Maka akan semakin cepat untuk sampai kepada Allah. Akan tetapi. Semakin kita jarang menyebut nama Allah. Menyebut nama Rasulullah. Maka akan semakin sulit. Akan semakin lama. Kita untuk bisa sampai kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mana remukah. Semoga pertemuan pada malam hari ini. Dengan salawat kita. Dengan zikir kita. Dengan kehusuan kita. Dengan kebersamaan kita. Dengan salawatur rahim kita. Menjadi sebab dekatnya kita kepada Allah. Menjadi sebab cintanya kita kepada Allah. Menjadi sebab dekatnya kita kepada Rasulullah. Dan menjadi sebab dekatnya Rasulullah kepada kita semua. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Saya yakin. Saya yakin. Semua yang datang dari jauh. Dari dekat. Yang naik bus. Yang naik motor sekel. Yang naik kereta. Semuanya akan diberikan pahala oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Panjeningan tak kerepercumaan. Tentara ke tempat kita. Saka binah. Situng langkah. Situng pengorbanan. Entah itu uang. Bensin. Dan sebagainya. Semuanya akan dihitung pahala oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin. Para hadirin hadiru semua. Pulang dari tempat ini. Ini akan membawa ribuan rahmat dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Panjeningan. Pelaiman dari tempat kita. Bukan apak. Dan banyak-banyak kencuran dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Maka kami. Mewakili dari jajaran majlis At-Taufik. Mucek pantri makas yang sebanyak-banyaknya. Kepada seluruh. Toko-toko masyarakat. Kepada seluruh. Himaka Malaysia. Pengurus Himaka Malaysia. Lebih khusus. Di cawangan. Pucung Perdana. Yang telah menyediakan tempat. Hidangan dan sebagainya. Untuk. Bisa berselawat bersama di tempat ini. Semoga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Memberikan balasan yang setimpal. Fid dunia. Wal akhirah. Amin. Allahumma. Yang terakhir. Kami. Akan kembali hadir. Di malam. Senin yang akan datang. Minggu malam Senin. Tempatnya di Pucung Bandar Puteri. Maka kami harap. Kehadiran semuanya. Untuk kembali meramaikan majlis ini. Meramaikan. Kecintaan kita. Kepada Rasulullah s.a.w. Kami tunggu kehadiran para pecinta. Rasulullah semuanya ini. Mari. Kembali kita ramaikan. Kembali kita goncang. Malaysia ini dengan sarawat. InsyaAllah. Sakapinah bekal barakah. Sakapinah bekal cumpur. Sakapinah bekal oleh hijaih dari Allah s.w.t. Amin. Allahumma. Para hadirin. Para hadirat. Yang kami muliakan. Yang kami hormati. Maka sebelum kami akhiri. Kami ingin mengajak. Para hadirin semuanya. Untuk bersama-sama bermunajat. Kepada Allah. Pengguna nyongan bekal nasa kecil. Untuk orang yang sarang adu'a. Dekat Allah. Ngering orang yang sarang nyongan. Dekat Allah. Karena. Atara akan dimakin. Mereka atara semustajab. Atara seperti ini. Atara salawat. Merupakan atara. Tempat. Majelis yang mustajab. Majelis yang diberkahi oleh Allah. Yang hadir pada malam hari ini. Bukan hanya dari umat manusia. Tapi juga banyak. Daripada malikannya Allah. Yang duduk bersama kita. Oleh karena itu. Mari kita bersama-sama. Bermunajat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya ngering angka astanah. Nyongan bekal nasa kecil. Untuk orang yang sarang adu'a. Dekat Allah. Nyongan bekal nasa kecil. Untuk orang yang sarang bermunajat. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya ngering angka astanah. Seterusnya ngering angka astanah. Pahusu Atenah. Hadirkan hati kalian. Kepada Allah. Satukan fikiran kalian. Hanya kepada Allah. Mari kita angkat tangannya semuanya. Mari kita husukkan hati kita. Kita sembungkan hati kita. Hanya kepada Allah. Semuanya kita angkat tangan. Kita hadapkan ke langit. Kita mengharap. Ribuan rahmat dari Allah. Ribuan mangfirah dari Allah. Ribuan pengampunan dari Allah. Kita semua pasti pernah melakukan dosa kepada Allah. Kita semua pernah lalai untuk melakukan perintahnya Allah. Kita mungkin menjadi orang-orang yang sering lupa kepada Allah. Orang yang lalai untuk melalai kepada Allah. Orang yang tidak membalas nikmat kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya datangnya dari Allah. Nikmat hidup. Nikmat bisa bernafas. Nikmat sehat. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman. Nikmat islam. Semuanya dari Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Akan tetapi kita bukan bersyukur kepada Allah. Tapi kita lalai atas perintahnya Allah. Maka pada malam hari ini. Mari kita kembali kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Hadirkan hati kalian kepada Allah. Satukan fikiran kalian dan hati kalian hanya kepada Allah. La ilaha illallah Semuanya. La ilaha illallah Mari kita renungkan berapa banyak dosa kita kepada Allah. Berapa banyak maksiat kita kepada Allah. Telah berapa kali kita lalai. Kita lupa perintah kita. Perintah Allah kepada kita semua. Berapa kali kita bermaksiat kepada Allah. Kita sering lupa kepada Allah. Tapi Allah tidak pernah lupa kepada kita. Maka pada malam hari ini. Allah mendengar doa kita. Allah melihat isi hati kita. Allah menunggu orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah. Allah menunggu taubatnya kalian semua. Istighfarnya kalian semua. Maka kembalilah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Panggil asma Allah. Panggil nama Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hadirkan hati kalian hanya kepada Allah. Satukan fikiran kalian hanya kepada Allah. Maka beruntung orang-orang yang menyebut nama Allah. Beruntung orang-orang yang memanggil nama Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kulu ya Allah. Panggillah Allah. Allahu yandur ilaikum. Allah melihat kepada kita semua. Allahu yasmakum. Allah mendengar permintaan kita semua. Allahu muhaidun bikum. Allah dekat dengan kalian semua. Maka panggil Allah. Sebutkan hajat-hajat kalian kepada Allah. Sebut aki. Haji tepanjeninan. Ya Allah. Makin waktu untuk kormator. Ya Allah. Waktu untuk nangis. Ya Allah. Waktu untuk abali. Ya Allah. Zachari. Waktu untuk dapet ke Allah. Kemudian. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terima taubat kami ya Allah Berikanlah segala permintaan kami ya Allah Kami hamba-hamba yang lalai kepadamu ya Allah Kami hamba yang ahli maksiat Dosa kami tak bisa dihitung lagi olehmu ya Allah Betapa banyak perbuatan maksiat kami Kepadamu ya Allah Kami sering lupa kepadamu Kami sering lalai kepadamu Tapi engkau ya Allah tidak pernah mengurangi nikmatmu kepada kami ya Allah Ya Allah Berikan kami petunjukmu ya Allah Berikan kami hidayahmu ya Allah Berikan kami taufikmu ya Allah Jangan jadikan kami orang-orang yang telaka ya Allah Jangan engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang ahli neraka ya Allah Ya Allah Berikan kesempatan kepada kami untuk kembali kepadamu ya Allah Untuk bertobat kepadamu ya Allah Untuk beristighfar kepadamu ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Abtina oning ya Allah Abtina sadar ya Allah Cik abekkan itu banyak tusan ya Allah Cik abekkan itu orang yang saya mursal ya Allah Ya Allah Sampai ketiaki abtina setelah jatuh orang-orang yang saya telaka ya Allah Ya Allah Sebelum abtina panggil sarang adunan Paling abtina kesempatan untuk atafat ya Allah Sebelum engkau memanggilmu ya Allah Sebelum ajal menjemput kami ya Allah Jadikan kami orang yang ahli taat ya Allah Berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Allah Bertobat kepadamu ya Allah Jadikan akhir umur kami ya Allah Umur yang barokah Umur yang husnul khatima ya Allah Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatima Ya Allah Jika ada diantara kami ya Allah Yang kau takdirkan untuk masuk ke tanah kamu ya Allah Maka rubah ya Allah Jadikan mereka menjadi ahli surgamu ya Allah Ya Allah Kusnah mun badah diri sehadir ke adunan ya Allah Saya takdir serang adunan Teti orang syahli neraka ya Allah Oba'aki ya Allah Pasti orang syahli surga ya Allah Mun badah diri sehadir ke adunan kusnah Saya takdir serang adunan matah Kedemusul khatima Oba'aki ya Allah Pasti setenang orang-orang syahli wafat Kedemusul khatima ya Allah Ya Allah Jika engkau menakdirkan diantara kami ya Allah Ada diantara kami orang-orang yang menjadi ahli neraka ya Allah Maka rubah ya Allah Jadikan mereka ahli surga semuanya ya Allah Jika ada ya Allah diantara kami yang kau tulis Wafat dalam keadaan syahli khatima ya Allah Maka rubahlah ya Allah Dengan belas kasihmu ya Allah Jadikan kami semua Orang-orang yang wafat dihustul khatima ya Allah Ya Allah Sebetik, sebenyak tusah Syahli maksiat Syahli tu'asaka pina ya Allah Tetiakik orang-orang yang syahli wafat Kedemusul khatima ya Allah Ya Allah Pada malam hari ini Allah kau telah mengumpulkan kami ya Allah Di tempat yang mulia ini ya Allah Maka kenal ya Allah di surga mu ya Allah Kumpulkan kembali kami ya Allah Jangan pisahkan kami ya Allah Pertemukan kami dengan Rasulmu Muhammad ya Allah Ya Allah Kusteh, adunan kusteh Ampun, makumpul abdina Di tempat simul jika adunan ya Allah Maka pakik dan surga Pakumpul laki boleh abdina ya Allah Jauh besa aki ya Allah Sintung, persintungan ya Allah Jauh pasitir kena menerakan adunan ya Allah Sintung, bin masyaki surga ya Allah Pak long-polong sarang keting Nabi Muhammad Ya Allah 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 Kami datang ke tempat ini ya Allah Dengan membawa keinginan Membawa hajat-hajat yang banyak kepadamu ya Allah Maka keluarkan kami dari tempat ini ya Allah Dengan keadaan dikabulkan hajat-hajat kami olehmu ya Allah Keluarkan kami dari tempat ini ya Allah Dalam keadaan suci ya Allah Disabuni olehmu dosa-dosa kami ya Allah Ya Allah Keluarkan kami dari tempat ini ya Allah Dalam keadaan diterima taubatnya olehmu ya Allah Ya Allah Ya Allah Aftina tak teru nyecing ke apa yang neraka na'ajunan ya Allah Aftina tak teru arasaan nasik sana'ajunan ya Allah Jangan sampai ya Allah Engkau menjadikan kami ya Allah Engkau jadikan kami ya Allah Orang yang masuk ke lubang neraka kamu ya Allah Selamatkan kami dari siksa kubur Selamatkan kami dari siksa hari kiamat Selamatkan kami dari siksa neraka Selamatkan kami dari ketakutan Ketakutan ajal kami ya Allah Jadikan akhir umur kami Hustul Khatima ya Allah 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 Ampuni dosa orang tua kami ya Allah Ampuni dosa keluarga kami Ampuni dosa anak-anak kami Ampuni dosa kerabat kami Ampuni dosa orang tua kami yang telah meninggal ya Allah Jadikan kuburan mereka Kebun dari banyak-banyak kebunan sarka ya Allah Jadikan kuburan mereka Kebun dari kebunnya surgamu ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Ampuni dosa orang tua kami ya Allah Ampuni dosa keluarga kami ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang salih dan salihah, jadikan keluarga kami keluarga yang barokah ya Allah, jadikan kehidupan kami kehidupan yang barokah, ilmu yang barokah, umur yang barokah, ibadah yang barokah, ilmu yang barokah kehidupan yang barokah rezeki yang barokah dunia yang barokah, akhirat yang barokah ya Allah ya Allah biha, ya Allah biha ya Allah bihusnil khatima ya Allah biha, ya Allah biha Ya Allah 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 Buka akilah benglangin ajunan Ya Allah Buka akilah bengroh mata ajunan Ya Allah Atau ampun pusun Ya Allah Melakukan ni maksyiat Ya Allah Ampun pusun Ya Allah Melakukan ni kemursalan Ya Allah Terawali keajunan Ya Allah Ampun lesuh melakukan ni maksyiat Ya Allah Kami lelah dengan maksyiat kami Ya Allah Kami lelah dengan dosa kami Ya Allah Kami kembali kepadamu Ya Allah Berikan kesempatan olehmu Ya Allah Agar kami bisa kembali kepadamu Agar kami bisa dekat kepadamu Ya Allah Bukakan pintu langitmu Ya Allah Bukakan pintu langitmu Ya Allah Berikan taufik kepada kami Berikan hidayah kepada kami Berikan inayah kepada kami Ya Allah Berikan kelantaran dalam rezeki kami Ya Allah Allahumma Rabbana Allahumma Rabbana Allahumma Rabbana Aatina Fid dunya Hesanah Wafil akhara Hesanah Wakinna Azaab al-Nar Wadakhirna Ldenna Tama al-Abrar Ya Aziz Ya Ghafari Rabbil Al-Alamin Wastalallahu Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ammi Wa Ala Adihi Wastabihi Wabarak Wassalam Bifadla Subhana Rabbika Rabbil Aizzati Amma Yashifun Wassalamun Al-Murassalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Nashatah Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim 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 Demikian yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya Wallahu'l-mawafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh